Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Purnomo The Series, gimana kepad kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dengua Season 7 versi Manhua episode 36 ya guys Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja Gas cuy Di episode ini, scene diawali dengan rangkuman flashback sejarah dunia Bahwa dahulu kala sebelum adanya langit dan bumi dan 3000 dunia Dunia ini terdiri dari 4 elemen, yaitu elemen tanah, air, api, dan angin Dan sebelum semua itu, dunia terbentuk dari suatu ledakan besar Atau yang disebut dengan fenomena Big Bang Dan di dalam kekacauan itu, sudah ada dewa yang pertama kali Yaitu Sang Dewa Agung Tianda atau Tianyi Dan kemudian di saat terciptanya api abadi Maka roh darah bumi pun juga terlahir Hingga selang beberapa ribu tahun Roh darah bumi pun menemui Dewa Tianyi untuk menantangnya berkelahi Dan siapa yang menang, maka akan menjadi guru dari yang kalah selama 2000 tahun Dan pertarungan itu pun dimenangkan oleh Dewa Tianyi Dan roh darah bumi pun menepati janjinya Dan setelah itu, lahirlah para naga dan juga burung Garuda Dan dari api surgawi, lahirlah ketiga Dewa Kuno Mereka pun kemudian menciptakan para Dewa-Dewa dan makhluk hidup lainnya Untuk menciptakan dunia yang seimbang Akan tetapi, hal itu malah membuat pertumpahan darah antar ras makhluk hidup Pembunuhan pun terjadi di mana-mana Sehingga hal itu membuat roh darah bumi pun berpikir untuk melenyapkan dunia ini Dan melahirkan kembali dunia dan makhluk hidup yang baru Jelas saja, cara seperti itu ditentang oleh gurunya Akan tetapi, roh darah bumi yang semakin kuat Dan perjanjian guru murid yang juga hampir selesai Dewa Tianyi pun khawatir Dia tak bisa mengalahkan roh darah bumi seorang diri Sehingga ia pun mengajak ketiga Dewa Kuno untuk segera menghabisi roh darah bumi Sebelum darah bumi melakukan rencananya Dan tak disangka, roh darah bumi pun begitu kuat Bahkan bisa mengajar guru dan ketiga Dewa Kuno itu Tapi diam-diam, Dewa Bulus Tua pun menggunakan kelicikannya Untuk meracuni roh darah bumi Dan hal itu membuat roh darah bumi pun terbunuh Dan berubah menjadi embryo Dewa kembali Dewa Tianyi pun kemudian memecah embryo roh darah bumi menjadi lima bagian Lalu Dewa Tianyi pun menyegel embryo roh darah bumi di jantung bumi Untuk menyegel dan menekan roh darah bumi Akan tetapi di luar prediksi Walaupun roh darah bumi sudah menjadi embryo dan dipecah menjadi lima Tapi dia mampu memanfaatkan kekuatan dari jantung bumi Sehingga hal itu membuat jantung bumi yang bertugas menjaga keseimbangan Langit dan bumi dan mengatur emosi dan hati manusia Kini malah membakar niat membunuh semua makhluk hidup Dan akibatnya, kini semua makhluk di tiga alam Mereka saling bunuh-membunuh Pembunuhan besar-besaran ini bertujuan untuk membentuk tubuh kembali roh darah bumi Roh darah bumi pun menyerap semua darah hasil dari pembunuhan itu Dan dari darah itu, kemudian membentuk masing-masing embryo dari roh darah bumi Dan melahirkan tubuh fisiknya kembali Dan kekacauan itu membuat Tata Gata dan Dewa Sasin Serta Biksu Tong pun segera bertindak Untuk segera menemukan sumber masalah dari kekacauan di dunia ini Hingga akhirnya, salah satu dari roh darah bumi pun muncul di permukaan Untuk menemui Tata Gata dan Dewa Sasin Lalu, Raja Kebajikan pun tiba-tiba Diam-diam melakukan rencananya Alih-alih, dia menolong Dewa Sasin dari pengaruh iblis roh darah bumi Tapi ia malah memanfaatkannya Untuk mendapatkan kekuatan baru dari iblis Karena sejatinya, Raja Kebajikan ini sangat serakah Dan ingin menjadi pemimpin di tiga alam dan tiga ribu dunia Tapi ia selalu bersembunyi di belakang kata kebajikan Sedangkan, tubuh roh darah bumi yang lain pun berada di alam baka Untuk bertemu dengan Raja Jizowang Di situ, mereka membicarakan tentang rencana lama mereka Yaitu mengosongkan neraka Agar terjadi kehancuran di seluruh dunia ini Dan bersamaan dengan itu Tubuh roh darah bumi yang lain pun menemui Dewa Sasin dan Tata Gata Ia di situ menceritakan semua cerita tentang dirinya Dan bagaimana sebenarnya kelakuan licik dari Raja Kebajikan kepada dirinya Lalu ia pun juga membantu Sasin Untuk mengeluarkan relik iblis yang tertanam dalam tubuh Dewa Sasin Tapi, hal itu digagalkan oleh para Dewa Surugawi dan Dewa Suruhan Raja Kebajikan Sehingga membuat Dewa Sasin pun gagal terselamatkan Dan berubah menjadi iblis guys Serangkaian insiden pun terjadi Dewa Sasin pun mengamuk dan menghajar para Dewa Surugawi Ia pun juga akan membunuh Tata Gata Tapi tiba-tiba saja Tata Gata diselamatkan oleh monster misterius Dan dibawa ke tempat lain Tapi di tempat lain itu Tata Gata tiba-tiba saja juga diserang oleh 3 Dewa Aneh Suruhan dari Taizun Hingga akhirnya Taizun pun muncul di medan pertempuran tempat Sasin mengamuk Melakukan siasatnya lagi Dan memancing Dewa Sasin Untuk masuk ke Tungku Sembilan Dewa Untuk dipaksa melakukan percobaan formula baru alkimianya Tapi sayangnya Rencana Taizun pun gagal Dan membuat Dewa Sasin menjadi sadar kembali Dan lebih kuat Walaupun relik iblis itu masih di dalam tubuhnya Dan sewaktu-waktu bisa kampuh lagi Taizun pun dengan kelicikannya Juga mungkin diam-diam melakukan siasatnya lagi Kepada Dewa Sasin ini Lalu Taizun pun menyuruh Dewa Sasin untuk pergi menemui Tata Gata Di tempat lain untuk membunuhnya Alih-alih untuk balas dendam Karena telah membuat Dewa Sasin menjadi iblis seperti ini Hingga kemudian saat Taizun berada di surga tiga-tiga sendirian Ketika tubuh roh darah bumi pun datang menemuinya Untuk melakukan perhitungan Roh darah bumi pun kemudian menyatukan tubuhnya menjadi satu Dan berubah menjadi wujud iblis yang sangat menyeramkan Dengan kekuatan yang super dasyat Dan saat ini Ia pun dengan mudahnya menghancurkan tungku kultivasi sembilan Dewa milik Taizun Dan membakarnya di hadapan muka Dewa Bulus itu Tungku kultivasi yang terbakar itu Kemudian roh darah bumi lemparkan ke pulau tempat tinggal Taizun di surga tiga-tiga Sehingga membuat pulau itu pun menjadi hancur juga Dan terlihat kini tempat tinggal dan harta kesayangan Taizun pun sudah hancur berkeping-keping Roh darah bumi pun lalu mencengkram tiang penyangga surga tiga-tiga Dan langsung melompat ke atas bola di situ Sambil tertawa dan berkata Hahaha Kamu burung tua kura-kura Kamu adalah orang munafik Yang bisa menjadi hitam dan putih di sepanjang hidupmu Dan tempat habitatmu Kini sudah kuhancurkan Untuk membayar semua kelicikanmu Taizun yang sangat shock dan hanya bisa memandangi kehancuran itu Di situ ia pun berkata Sialan Roh darah bumi Kenapa dia menjadi begitu kuat Mungkinkah dia menghisap kekuatan jantung bumi Ini benar-benar di luar dugaanku Dan tiba-tiba saja Roh darah bumi pun langsung menghilang Dan tahu-tahu sudah berada di belakang Taizun dan berkata Kamu benar Aku telah menyerap kekuatan dari jantung bumi Taizun pun langsung sangat kaget Lalu roh darah bumi pun meneruskan perkataannya Jika kamu ingin menyalahkan Salahkan saja Dewa Tianyi tua yang tak terkalahkan itu Sebenarnya Dia ingin menggunakan jantung bumi untuk menyegelku Tapi sayang sekali Jantung bumi membuatku menjadi lebih kuat Taizun pun langsung menjadi sangat ketakutan Dan bersujud di hadapan roh darah bumi Dan berkata Tolong Tidak perlu bertarung sama sekali Aku minta ampun Roh darah bumi pun langsung tertawa terbak-bak Kau sangat lucu sekali blus tua Ucapnya Taizun yang sangat ketakutan Itu pun terus saja memohon-mohon Agar ia diampuni dan tidak dibunuh Roh darah bumi Kamu adalah orang yang paling nomor satu di alam semesta ini Tolong ampuni aku Aku akan tunduk kepadamu Roh darah bumi pun lalu menjawabnya Bagus-bagus Akhlak kebajikan itu memang seharusnya seperti ini Kau memang tak punya malu Dan selalu bisa bertindak di luar dugaanku Akan tetapi Hanya karena kamu telah tunduk seperti seekor anjing Bukan berarti Aku akan membiarkanmu hidup Tolong beriku alasan Untuk tidak membunuhmu Taizun yang tak ingin mati itu Seketika langsung mengeluarkan peninggalan dewa dari jidatnya Dan langsung ia berikan kepada roh darah bumi sambil berkata Ini aku telah menggunakan sebagian dari relik iblis anda Dan menyatukannya dengan peninggalan dewa yang saya miliki Saya memberikannya kepada anda sekarang Sebagai ganti nyawa anjing saya Tolong terimalah yang mulia Lalu roh darah bumi pun hanya tersenyum dan berkata Nah dengan semua trik busukmu Peninggalan ini telah kau buat dengan susah payah Apakah akhirnya hanya seperti ini Konyol sekali kau Lalu roh darah bumi pun segera mengambil peninggalan itu Dan langsung memecahnya menjadi dua Taizun pun sangat terkejut dan berkata Kamu apa yang kau lakukan Roh darah bumi pun disitu berkata Sekarang peninggalan iblis dan dewa ada di tanganku Mungkinkah kau ucap Taizun yang sangat terkejut Mak waduh Seketika roh darah bumi melemparkan peninggalan dewa ke kepala Taizun dan berkata Aku hanya mengambil milikku kembali Dan aku sama sekali tidak tertarik dengan peninggalan dewamu Jadi aku mengembalikannya kepadamu Terlihat Taizun pun terlempar dengan pukulan relik dewanya kepadanya Dan roh darah bumi pun berkata lagi Dan karena kamu tampaknya tulus meminta maaf Aku akan memaafkan anjing seperti kamu Taizun yang terkejut itu pun kemudian berkata Kak kamu, kamu benar-benar melakukan ini Tidakkah kamu khawatir untuk melepaskan harimau kembali ke gunung Mendengar perkataan Taizun itu Roh darah bumi pun hanya tersenyum dan berkata Harimau mana, aku hanya melihat seekor cacing dan kutub busuk Taizun yang mendengarnya pun sangat marah Tapi ia juga sangat takut Sehingga ia pun hanya bisa menangis dan berkata Kutub busuk katamu Kamu, kamu, kamu Roh darah bumi pun lalu segera menelan meninggalan iblis yang sudah di tangannya itu Dan sambil berkata Saudaraku, mari bertemu kembali Dan setelah menelan relik itu Roh darah bumi pun langsung berteriak Baiklah, saudaraku yang berada di dunia bawah Saatnya untuk kembali Seketika roh darah bumi pun langsung menembakkan cahaya dari mulutnya ke langit Seketika, langit di surga 33 pun menjadi merah Dan awan pun menjadi tergulung-gulung seperti badai Sin kemudian beralih memperlihatkan tubuh roh darah bumi yang lain Yang sedang berada di alam baka bersama Raja Jizou Mereka pun membicarakan Raja Sitigarba yang sangat kuat Dan Jizou yang tak mampu mengendalikannya Dan juga Raja Sitigarba yang telah berkorban menjadikan Wukong hidup kembali Sehingga Wukong akan menjadi hambatan yang sulit untuk melakukan rencana mereka Lalu roh darah bumi pun mengatakan lagi tujuan mereka berdua Neraka tidak kosong Bersumpah untuk tidak menjadi Buddha Membunuh para dewa Dan terbang ke langit di masa-masa yang sulit Lalu Jizou pun berkata Suatu hari nanti Aku pasti akan meninggalkan dunia bawah Dan mewujudkan rencana itu Yaitu Dunia akan menjadi terbalik Roh darah bumi pun disitu pun lalu berkata Pembagian Yin dan Yang Adalah langit dan bumi sesuai sumber penciptaan Sama sekali tidak bisa dibalik Kamu memang terjebak dalam Yin Aku telah berada di dunia begitu lama Aku memahami suasana hati yang tertekan Sama seperti saat aku dibagi menjadi lima Di hari itu Aku benar-benar putus asa Dan Jizou pun berkata Tapi kamu berdiri hari ini di depan saya Itu membuktikan tidak ada yang mutlak di dunia ini Dewa para dewa itu adil Itu hanyalah lucon konyol Roh darah bumi langsung menjawab Jadi kamu hanya harus tetap percaya Bahwa kesempatan akan datang suatu hari nanti Dan tiba-tiba saja Dari langit muncul petir seperti api yang menyambar ke dada roh darah bumi Melihat hal itu Jizou pun lalu berkata Kita berdua telah bertemu Buddha iblis mengingat di dalam hati Apakah ini sudah waktunya Dan roh darah bumi pun langsung menjawabnya Ya benar inilah saatnya Aku akan berkumpul kembali dengan saudaraku Seketika tubuh roh darah bumi pun perlahan-lahan menghilang Jizou pun disitu kemudian berkata Selamat tinggal di bawah sinar matahari Semuanya tergantung dirimu Aku akan menghargai semua hal itu Sin langsung beralih di tempat roh darah bumi Yang sedang berada di tempat Taizun Terlihat petir darah yang memasuki mulutnya Roh darah bumi pun terlihat menikmati sensasi Dengan apa yang dialami barusan Dan berkata saudara-saudaraku telah berkumpul Kita menjadi begitu hidup lagi Melihat roh darah bumi dengan kekuatan barunya Yang menjadi lebih besar lagi ini Raja kebajikan pun terlihat tambah ketakutan Dan tiba-tiba saja Datanglah Tata Gata dan Dewasa Sin ke situ Sin kemudian beralih memperlihatkan Biksu Tong yang bertanya kepada Tuan Su Tentang keberadaan jantung bumi Dan terlihat Tuan Su pun sangat ketakutan Dan tak berani menjawabnya Karena hal itu sama saja dengan bunuh diri Biksu Tong pun langsung mulai berpikir dan berkata Bunuh diri? Kelihatannya monster enam kekerasan Terhadap roh darah bumi sangat takut Kenapa ya? Dan seketika Wukong pun juga terkejut Karena tiba-tiba saja Bocah hantu dan Serigala pedang pun kabur Wukong pun langsung berteriak Hei jangan pergi Aku belum cukup mengajarmu Terlihat kedua monster itu pun sangat ketakutan Dan mereka berkata akan bertarung kapan-kapan saja Jika ada kesempatan Yu Tao yang melihat kejadian lucu itu Tak mau kehilangan momen itu Dan langsung mencatatnya di bukunya Dan setelah para monster itu kabur Hanya karena pertanyaan yang dilontarkan dari Biksu Tong Biksu Tong pun lalu berkata Mereka takut aku akan bertanya lagi Pertanyaan itu tidak boleh diabaikan untuk saat ini Dan yang akan datang Tuan Soong pun disitu juga meminta maaf Kepada Biksu Tong atas perbuatannya selama ini Biksu Tong pun juga meminta maaf Karena ia tak bisa menyerahkan tubuhnya Untuk menolong para zombie-zombie penduduk desa Samsara Karena Biksu Tong masih harus menggunakan tubuhnya Untuk melakukan hal-hal yang lebih penting Biksu Tong pun lalu berkata Kalau ia tidak mau merepotkan Tuan Soong lagi Dan besok akan segera meneruskan perjalanannya kembali Dan Tuan Soong pun juga sangat berterima kasih Dan menyuruh semuanya Untuk beristirahat dulu di desanya Di malam harinya Terlihat Biksu Tong dan Biksu Tong pun berjalan-jalan di pasar Biksu Tong pun disitu berkata Untuk menenangkan 3000 dunia yang kacau ini Kita harus segera menemukan jantuk bumi Lalu Biksu Tong pun disitu juga berkata Jantuk bumi itu Pasti ada di dalam jalur monster ini Dan tiba-tiba saja Para penduduk di pasar itu pun langsung kabur terpirit-pirit Dan dengan cepat menghilang begitu saja Biksu Tong pun jadi kehiranan dan berkata Mendengar kata-kata jantuk bumi Semuanya jadi kabur begitu saja dan menghilang Bukankah ini terlalu berlebihan? Dan tiba-tiba saja Biksu Tong pun disitu hanya terdiam Dan terlihat murung Biksu Tong pun langsung bertanya Wukong, kenapa kamu murung begitu? Lalu Wukong pun berkata Kali ini aku kembali ke dunia Awalnya untuk melindungi guru dalam perjalanan Tapi aku tidak sekuat dulu Sepertinya kekuatanku tinggal sepertiganya saja Kenapa ini? Dan tiba-tiba Dua! Seketika Biksu Tong pun langsung memukul kepala Wukong dengan keras Wukong pun jadi sangat kesakitan Biksu Tong pun berkata Wukong, kamu jangan bodoh Lalu Biksu Tong pun langsung memegang pundak Wukong dan berkata Selama kamu bisa kembali bersatu kembali sebagai guru dan murid Tidak ada lagi yang penting Wukong Wukong, jika kamu tidak dapat melindungiku Aku akan melindungimu sebagai seorang guru Kamu tahu kan Kalau gurumu itu juga tidak selemah itu Mendengar perkataan sang guru Wukong pun hanya tertegun dan merasa terharu Lalu tiba-tiba saja Wukong pun datang dan memberitahu gurunya Kalau tangan Biksu Tong saat ini terbakar oleh hape Wukong Tapi Biksu Tong pun tampaknya tak mempedulikan tangannya yang terbakar dan berkata lagi Wukong, saat kamu di neraka Apakah kamu melihat jiwa dari roh darah bumi dan raja Tibet bersama-sama? Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Lalu Wukong pun menjawab Kalau roh darah bumi dan Jizu Wang tampaknya sudah saling kenal Sehingga Wukong pun juga merasa aneh Dan terlihat Wucing pun masih khawatir dengan tangan gurunya yang terbakar itu Dan dengan cepat dia pun segera meniup dan memadamkan api dari tangan gurunya itu Biksu Tong pun terlihat masih saja berpikir dan berkata Mereka berdua berbeda Ada hubungan apa mereka? Lalu Wukong pun kemudian berkata Kalau mungkin Wucing bisa mencari tahu semua ini Biksu Tong pun lalu berkata Benar, sah Wucing kan bisa pulang pergi melalui Yin dan Yang Wucing, segera pergi ke alam baka untuk cari tahu ya Dan tanpa bahasa bahasi, Wucing pun langsung menyangkupinya Wukong yang teringat dengan Syotian di alam baka Kemudian berpesan kepada Wucing Wucing, tolong untuk kau cari juga ya Seorang temanku, seorang prajurit bernama Syotian Sampaikan terima kasih padanya Aku pasti akan menemukan jalan untuk menolongnya Agar hal itu membuatnya merasa positif Lalu seketika muncullah bayangan Syotian dengan wajah sedih dan berkata Raja Kera, masih ingat aku Aku sangat tersentuh Lalu Wucing pun kemudian menjawab Siap kakak Ia pun langsung berangkat menuju ke alam baka Lalu Biksu Tong pun disitu berkata Semuanya masih terlihat abu-abu Entahlah, tapi hatiku merasa terganggu Aku merasa sesuatu yang besar akan terlahir Wukong pun langsung berkata Guru, tidak peduli badai apa itu Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama Dan saat Biksu Tong dan Wukong masih ngobrol Tiba-tiba saja lantai di bawah muncul sebuah pasir Dan ternyata Wucing pun sudah kembali lagi dengan keadaan seperti terlempar Dan tiba-tiba saja Wucing langsung terjatuh dengan tubuhnya terluka Dan sebagian masih menjadi pasir Seketika ia pun langsung minta tolong Wucing, apa yang terjadi? Teriak Wukong disitu Dan dengan keadaan yang terluka Wucing pun lalu berkata Luar biasa, jalan untuk melalui dunia bawah Ada seorang yang tiba-tiba memotongnya Sin kemudian berpindah ke tempat roh darah bumi lagi Dimana saat ini Tata Gata dan Dewa Sasin telah sampai disana Melihat mereka, roh darah bumi pun langsung berkata Dua sahabat baik yang sudah berumur 100 tahun Sudah lama tidak bertemu Dewa Sasin yang pangling dengan wujud darah bumi sekarang kemudian berkata Kamu apakah roh darah bumi? Roh darah bumi pun langsung menjawab Benar, aku adalah roh darah bumi yang telah bersatu Melihat surga 33 telah porak-poranda seperti ini Dewa Sasin pun kemudian berkata lagi Tampaknya kali ini telah terjadi pertarungan yang sangat sengit Roh darah bumi pun disitu langsung menyahut Pertarungan sengit itu tidak akan pernah terjadi Aku hanya menunjukkan sedikit kekuatanku Dan anjing ini langsung berlutut dan mohon ampun Apakah kamu mengenalnya? Dia adalah salah satu dari tiga dewa yang harus diagungkan loh Hahaha Hei Raja Kebajikan Beritahu mereka semuanya yang sebenarnya Tentang perilaku yang menjijikanmu itu Terlihat Taizun pun hanya terdiam dan keringetan Karena sangat ketakutan Dewa Sasin pun langsung mendekat dan berkata Hei Raja Kebajikan Kami ingin mendengarkan detailnya Lalu Raja Kebajikan pun mulai bercerita Hari itu di Danau Bulan Sabit Tujuan asliku adalah sebenarnya Adalah yang sebenarnya Aku ingin merebut peninggalan ajaib dari roh darah bumi Untuk kugabungkan dengan peninggalan Dewa Tau Lalu memurnikan relik itu ke langit Untuk membantuku mendapatkan kekuatan Dan menjadi pemimpin semua makhluk di tiga alam Dan untuk mencegah kerugian Aku pertama kali memasukkan peninggalan iblis ke dalam hati Dewa Sasin Untuk menggunakan kekuatannya yang menakjubkan Aku kemudian menggunakan roh jahat dari tubuh Sasin Untuk membantuku membuat formula alkimia Dan tujuan lainnya Aku ingin menggunakan bagian peninggalan iblis hatinya Untuk membuatnya tunduk di bawah kakiku Tapi sayangnya semua itu gagal dan tak berfungsi Lalu saat Dewa Sasin ingin aku untuk membunuhnya Aku diam-diam memasukkan racun hati biru murni Agar jika nanti jiwa iblis di hatinya bangkit Racun itu dapat membunuhnya Mendengar penjelasan dari Raja Kebajikan itu Tata kata pun lalu berkata Dewa Sasin Tidak ada yang salah dengan semua spekulasiku Memang semuanya adalah konspirasi dari Raja Kebajikan Taizun ini Lalu Dewa Sasin pun juga berkata Hei Raja Kebajikan Kamu itu adalah satu-satunya yang tersisa dari ketiga Dewa Kuno Tapi yang kau lakukan ini Adalah hal yang tidak tahu malu Kamu sangat mengecewakan Taizun pun disitu hanya terdiam Karena sangat ketakutan dan merasa panik Dan tiba-tiba saja Rol Darah Bumi pun langsung menginjak kepala Raja Kebajikan Ia pun dengan sinis langsung berkata Bohh, tiga Dewa Kuno apanya Mereka semua sampah bermuka dua Roh Darah Bumi ini akan menggulingkan tiga ribu dunia Dan tak akan ada lagi nama tiga Dewa Kuno Mendengar perkataan Roh Darah Bumi itu Dewa Sasin dan Tata Kata pun langsung saling melirik satu sama lain Menggulingkan dunia Ucap mereka dalam hati Lalu Roh Darah Bumi pun mengangkat kedua tangannya dan berkata Temanku, kita tidak ada permusuhan Aku tidak mengenal kalian berdua Apakah kalian mau mengikutiku? Roh Darah Bumi ini akan membangun ulang tiga ribu dunia baru Dan setelah mereka berdua saling melirik Dan tahu Roh Darah Bumi akan melancarkan rencananya Tata Kata pun langsung merapatkan kedua telapaknya dan berkata Yang mulia, Tata Kata minta izin Dan Dewa Sasin pun berkata Maaf, saya mempunyai pikiran yang berbeda Dan saya, Dewa Sasin Tak akan mau tunduk kepada siapapun Jelas saja, Litu membuat Roh Darah Bumi pun kesal dan berkata Tawar-menawar itu hanya untuk uang Seketika Roh Darah Bumi pun langsung melayangkan kedua kakinya Dan... Dua! Kaki yang kekar itu langsung menendang Tata Kata dan Dewa Sasin secara bersama-sama Tata Kata pun langsung terpental sangat jauh menembus awan Tata Kata Teriak Dewa Sasin yang langsung memutar tubuhnya Dan segera mendaratkan tubuhnya Melihat hal itu, Roh Darah Bumi pun langsung melayangkan pukulannya dan berteriak Dewa Sasin yang sombong Aku akan menggunakan kekuatanku untuk membuatmu menyerah Tua! Terlihat Dewa Sasin pun langsung berusaha menangkis dengan tangan kirinya Dan sambil menahan tangan yang sangat kekar itu Dewa Sasin pun berkata Anda dan saya tidak memiliki permusuhan Tetapi Anda ingin mengajakku bertarung Hiyaa! Seketika Dewa Sasin pun langsung mengeluarkan serangan tangan seribu bayangannya sambil berteriak Aku akan benar-benar menghadapimu Dan... Dua! 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 Dan... Cerita pun bersambung Oke teman-teman, terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis ya Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.